Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya di channel Fathurahman channel 99 Di video kali ini saya ingin memberikan informasi ya kepada temanku sahabatku Mengenai kolam terpal yang biasanya digunakan untuk kolam ikan ya sahabatku Jadi disini ada ukuran 2 x 2 x 1 ya sahabatku Jadi ini lebar panjang 2 tingginya 1 meter sahabatku Jadi ini biasanya digunakan untuk kolam ikan Entah itu ikan lele ataupun budidaya ikan nila bahkan ikan udang ya sahabatku Dan disini untuk ketebalan terpal itu juga berbagai macam ukuran sahabatku Ini ukuran ketebalannya A5 sahabatku Jadi kalau dibilang tebal ya ini tergolong standar sahabatku Karena di atas ini masih banyak terpal yang lebih tebal Ada A10, ada A12, juga ada A15 dan seterusnya Tapi di bawah ini juga masih ada terpal yang lebih tipisan lagi ya sahabatku Jadi ini bisa dibilang yang standar Jadi untuk pemula Untuk pemula kalau budidaya ikan Saya sarankan ya nggak tebal-tebal dulu lah Untuk mengirit apa itu namanya biaya Karena ini kan baru awalan Jadi teman-teman juga Kalaupun nggak jadi Apa itu nggak hasil juga nggak terlalu banyak ruginya sahabatku Jadi ini saran saja dari saya Untuk pemula yang ingin menggunakan kolam dari terpal Untuk pemula nggak ada salahnya Pilih saja yang A5 Karena ini standar dengan harga yang lumayan terjangkau sahabatku Oke Dan untuk ukurannya itu ada berbagai macam ukuran sahabatku Tergantung pemesanan Bahkan keinginan Jadi untuk ukurannya panjang lebarnya itu pun juga bervariasi sahabatku Untuk tingginya juga bisa bervariasi Jadi segala kebutuhan apapun yang diinginkan pembeli bisa Sesuai dengan keinginan pembeli ya sahabatku Oke terima kasih ya sahabatku Bagi yang ingin tanya-tanya silahkan ditulis di kolom komentar Kalau bisa ya saya jawab semampu saya Mudah-mudahan bermanfaat Apa yang saya sampaikan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh